Polomi kasus gagal bayar jiwa seraya terus bergulir. Penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh jiwa seraya menjadi babak baru bagi permasalahan yang menjerat asuransi jiwa tertua di Indonesia tersebut. Selengkapnya akan saya ulas dalam Gerombolan Tersangka Perampok Jiwa Seraya. Bisa kita lihat di sini dalam presentasi ini saya akan coba awali dengan bercerita terkait bagaimana kronologis ataupun alur permasalahan yang menjerat PT Asuransi Jiwa Seraya Persero. Nah diketahui melalui infografis yang dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan dimulai pada tahun 2004 diketahui kondisi jiwa seraya sudah memiliki permasalahan dengan cadangan dana di internal perusahaan. Bahkan perusahaan memiliki cadangan yang lebih kecil dari seharusnya atau masuk dalam keadaan insolvensi atau keadaan bangkrut. Dan di sini dengan kondisi cadangan yang hanya mencapai 2,769 triliun rupiah dan berlanjut pada 2006 keadaan perusahaan nampaknya juga belum mengarah pada tren yang mengarah ke positif. Hal tersebut juga dibuktikan dalam laporan keuangan jiwa seraya yang menunjukkan bahwa nilai ekuitas jiwa seraya berada di level negatif sebesar 3,29 triliun rupiah. Dikarenakan aset yang dimiliki oleh perusahaan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban yang dimiliki. Hingga tahun 2008 ternyata defisit nilai ekuitas perusahaan malah makin membengkak menjadi 5,7 triliun di tahun 2008 ini dan lebih besar lagi di tahun 2009 maksud saya di 6,3 triliun rupiah. Mewas padai agar tidak terjadi pembekakan lagi di tahun berikutnya jiwa seraya mulai mengambil langkah untuk reasuransi sebagai bentuk penyelamatan jangka pendek perusahaan. Nah dengan berjalannya waktu ternyata langkah tersebut dinilai manjur dikarenakan nilai ekuitas perusahaan naik dan surplus hingga 1,3 triliun rupiah per akhir tahun 2011. Melihat kondisi ini Bapak PAM LK pun juga mengambil sikap dengan meminta agar perusahaan dapat memiliki alternatif penyelesaian jangka panjang. Nah tadi jangka pendek sekarang jangka panjang. Seri waktu berjalan pada 2012 atas dasar penilaian yang cukup baik dari Bapak PAM LK terhadap jiwa seraya. Akhirnya produk JS Proteksi Plan pun diizinkan untuk rilis di tahun tersebut. Namun apabila kita kembangkan lagi sebagai catatan per akhir 2011 jiwa seraya juga berada dalam kondisi yang dilematis. Ya ini jika skema reasuransi masih diterapkan di dalam tubuh jiwa seraya maka perusahaan masih bisa surplus 1,6 triliun rupiah. Tapi apabila perusahaan tidak menerapkan skema tersebut maka jiwa seraya akan mengalami defisit hingga 3,2 triliun rupiah angkanya jauh lebih besar. Dan selain itu jiwa seraya juga dihadapkan dengan kondisi risk based capital atau RBC yang minus hingga 850%. Nah RBC sendiri adalah rasio solvabilitas yang menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dimana semakin besar maka semakin sehat pula kondisi finansialnya. Dan selain itu dengan RBC yang memadai perusahaan asuransi juga menyerap premi lebih banyak dan memastikan kondisi klaim pemegang polis tetap terjamin. Tapi sayangnya jiwa seraya malah memiliki RBC yang minus dan mengindikasikan kondisi finansial yang buruk begitu. Padahal OJK sendiri memberi ketentuan modal minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi baik asuransi umum ataupun jiwa minimal 120%. Besaran RBC itu juga dalam konteks minimal karena kondisi RBC yang ideal bagi setiap perusahaan asuransi itu adalah tentu berbeda-beda. Karena disualkan dengan profil bisnis dan segmentasi produk asuransi yang digarap. Nah untuk jiwa seraya sendiri dalam memenuhi ketentuan tersebut membutuhkan dana hingga 32,89 triliun rupiah. Di sini minusnya karena minusnya 850%. Dan juga parahnya lagi pada November 2019 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga mulai menemukan adanya dugaan korupsi di tubuh jiwa seraya ini periode 2014 hingga 2018. Dugaan tersebut dilakukan melalui produk yang dipasarkan melalui bank asuransi serta aliansi strategis dengan menawarkan bunga yang dinilai senderung di atas rata-rata begitu berada di kisaran 6,5% hingga 10%. Atas hal tersebut pula jiwa seraya juga berhasil mengumpulkan premis nilai 53,27 triliun rupiah. Dan di sini berdasarkan juga dari relik laporan yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 27 November 2018 pihaknya pun mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Dan terus berlanjut dan berjalan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi yakni menjadi surat perintah untuk penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kejati DKI Jakarta ini. Dan juga memang pada tanggal 26 Juni 2019 hal tersebut dilakukan dikarenakan Kejati DKI Jakarta juga telah mendapat sejumlah bukti permulaan yang cukup. Maka dari itu statusnya pun ditingkatkan ke penyelidikan. Masih berlanjut dengan pemeriksaan yang ketat pun tepat pada 14 Januari 2020 Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka lagi kasus korupsi di tubuh asuransi jiwa seraya. Kelima orang tersebut adalah Beni Cokro Safutro selaku komisaris PT Hansen Internasional TBK. Lalu ada Hari Prasetyo selaku mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwa Seraya. Lalu selanjutnya ada Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera. Dan dua lainnya adalah Syah Mirwan selaku mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwa Seraya serta Hendrisman Rahim. Nah ini mantan Direktur Utama di Asuransi Jiwa Seraya. Nah seperti apa profil dari para tersangka tersebut? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah bisa kita lihat di sini kita mulai dari Beni Cokro Safutro. Nah ini dia fotonya. Nah pria yang di akrab di Sapa Bencok ini diketahui melakukan kerjasama di antara dirinya dengan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera atau yang kita sebut adalah Heru Hidayat. Dalam kerjasama yang mereka lakukan keduanya melakukan jual-beli saham. Yang menyebabkan Jiwa Seraya terus merugi hingga 13,7 triliun rupiah. Nah Heru Hidayat ini ini fotonya mempunyai hobi ataupun kegiatan yang seringkali dilakukan adalah judi kasino. Bahkan sampai keliling juga untuk bermain kasino di berbagai negara di dunia. Akan tetapi uang yang dirinya gunakan untuk model judi kasino tersebut adalah dana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada Jiwa Seraya yang nilai kerugiannya mencapai 16,8 triliun rupiah untuk bermain judi kasino. Nah tidak mau dosa sendirian Heru pun juga mengajak Joko Hartono Tirto untuk masuk dalam lingkarannya dan Joko Hartono Tirto nih fotonya kita lihat di sini Joko Hartono Tirto nah adalah Direktur PT Maksima Integra yang dalam hal ini Joko bersaksi bahwa dirinya adalah orang suruhan Heru Hidayat nah adalah menggoreng atau memutar saham bermasalah yang kemudian dibeli oleh Jiwa Seraya dengan harga yang tinggi. Nah untuk ketiga tersangka lain Hendrisman Rahim lalu ada di sini Hari Prasetyo dan Syah Mirwan adalah mantan pejabat dan juga pejabat di internal Jiwa Seraya yang tugasnya memang mempermudah akses perihal adanya ketuntuan ataupun regulasi di dalam Jiwa Seraya serta guna memberi sarana terhadap kepentingan tindak pidana korupsi para tersangka. Bukan hanya mereka yang terlibat ternyata ada juga 13 korporasi yang masuk dalam lingkaran korupsi di Jiwa Seraya siapa saja korupsi tersebut korporasinya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Mungkin di jajaran ini tulisannya agak lebih kecil saya akan menyebutkan satu-satu jajaran korporasi yang terlibat dalam kasus Jiwa Seraya. Yang pertama ada PT Dana Wiwawa Management Investasi dan selanjutnya ada PT Oso Management Investasi atau OMI lalu ada PT Pinnacle Persada Investasi dan juga selanjutnya PT Millennium Dana Tama atau MD lalu selanjutnya juga ada PT Prospera Asset Management dan juga bergeser ke kanan ada PT MNC Asset Management dan juga selanjutnya ada PT Maybank Asset Management selanjutnya PT Gap Capital lalu PT Jasa Capital Asset Management dan bergeser lagi ke kanan ada PT Pool Advista Asset Management PT Corvina Capital PT Treasure Fund Investama atau TI dan juga yang terakhir ada PT Sinarmas Asset Management nah atas keterlibatan 13 manajer investasi yang telah saya sebutkan tadi disangkakan manajer investasi tersebut akan masuk dalam pasal 2 subsidi pasal 3 Undang-Undang 99 Junto tentang tindak pidana korupsi nah hal lain yang perlu diketahui pula penetapan tersangka baru atas kasus Jiwa Seraya dari kalangan manajer investasi tersebut juga tentunya akan memberikan dampak bagi industri reksadana bahkan apabila dijumlah dana keluhan dari 13 manajer investasi tersebut juga mencapai 50 triliun rupiah dan akan tersebut apabila dipresentasikan nilainya juga mencapai 10% dari total portofolio industri reksadana di Indonesia seperti halnya yang dikatakan oleh masyarakat bahwa kasus Jiwa Seraya ini adalah kasus korupsi yang berjamaah tentunya masih ada lagi tersangkanya siapa dia? bisa kita lihat di slide selanjutnya nah disini tersangkanya adalah berada di internal lembaga otoritas jasa keuangan atau OJK ya deputi komisioner pengawas pasar modal 2 OJK atau Fakhri Hilmi akhirnya ditapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Jiwa Seraya yang sebelumnya menjabat sebagai kepala departemen pengawasan pasar modal 2 periode 2014 hingga 2017 penetapan tersangka Fakhri Hilmi ini juga dikeluarkan ke Kejaksaan Agung berbarengan dengan 13 korporasi yang menjadi tersangka baru dalam kasus Jiwa Seraya ada pun peran Fakhri Hilmi dalam kasus ini yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada jabatan yang ia emban khususnya pada pengelolaan investasi yang dilakukan PT Asuransi Jiwa Seraya Persero bersama para manajer investasi dan juga sebagai informasi tambahan pengawasan bisnis dan kerjasama terkait manajer investasi atau aset major band ini berada pada pihak OJK bidang pasar modal dapat disimpulkan dari paparan kali ini tindak pidana korupsi memang masih seringkali hingga PNKRI namun tidak sepatutnya pula kita pesimis dan justru anti terhadap program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sikap pesimistis, skeptis, apatis pada perbuatan korupsi malah juga dapat menyebabkan korupsi akan tumbuh subur di negara ini yang akan tumbuh Terima kasih.